Hai ini sudah dipasang bluetooth yang simple yang orang awam pun bisa ilur kita colokin kita udah colokin Oke nah ini lor sudah kedip-kedip di sini tuh di posisi out nah udah bunyi tuling ini kan HPnya kita pause ya loh mantap jadi canggih ya lorah tuh jadi canggih ya lorah walaupun begini Oke terima kasih mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur salam jumpa lagi sama dirga elektro channel channel tutorial berbagi pengalaman seputar servicemen service elektronika dan lain-lain Hai langsung dulu depan gue ada GMC speaker basnya lornya ini saya beli dari cukang rongsok 25.000 Hai habis dilap-lapin sedikit nah ada speaker satelitnya cuma satu ya lor Hai kondisinya udah koyak-koyak begini Ayo kita coba dulu apakah masih hidup apa enggak ya loh ini copot ya namanya juga beli campingnya lu Oke nih kabelnya coba kita colokin ya lu Hai colokin Hai hidup hidup dulu kita matiin dulu ya daripada nanti kena copyright ya loriah nah ini masih hidup di posisi FMB lu tuh 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 nih basnya aja nih lor masih berfungsi volume-nya ini basi masih mata sayang ini di flashdisknya tuh belum dilengkapi Bluetooth ya lor jadi masih edisi lawas radio info flash yang beruntung kita tinggal ngerapin sedikit ini ada sebelah kerenggangan soket kayaknya orang sini nih di dalam sana di dalam ya lor nanti kita kenceng-kencengin terus ini gimana caranya kita tambahkan bluetooth lor tapi yang simple saya udah beli berapa biji ya lor jadi ini bluetooth yang kit ya lor yang enggak pakai display dan beli berapa biji kemarin ya lor 10 biji ini udah berapa biji kepake ini lor tapi yang PCB hitam ya lor ada dua model merah sama hitam yang hitam itu versi versi bluetoothnya 5.1 kalau yang merah itu 4.1 ya lor ya coba kita bongkar ya lor kita beli online murah lor cuma Rp12.000 jadi ini buat bluetooth receiver tapi enggak pakai display ya lor ini cakep banget tuh ada displaynya tapi teknologinya belum cantik ya lor Oke nanti disimak ya lor bagaimana cara pemasangannya praktis simple orang awam pun bisa ya lor nah ini lor kelihatan ya lor ini Rp12.000 di toko oranye nah ini lor ya jadi ini bisa supply melalui charger HP ya lor tapi dia enggak bisa ngecas terus disini ada outputnya 3,5 mili bisa pakai Jack 21 langsung ke power ya lor ke aktif speaker nah dia juga bisa untuk output ya lor nah ini juga output yang disolder yang sebelah sini lor l-ground air ya lor nah untuk supply yang disolder disini lor ini min dan plus kita ambilkan tegangan lima pol disini nanti ya lor ya nanti disini kan ada LED 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 aja ya lor LED kedip-kedip gimana nanti kita pasang disini deh lor biar birunya kelihatan mungkin saya pasang nah ini dibawah PCB ini lor PCB display ya lor di simak aja ya lor bagaimana cara masangnya iya lor jadi untuk tata letak nanti kit kita pasang di depan sini ya lor jadi kita bongkar dulu untuk PCB ini lor PCB ini diselipin juga bisa sih ya lor ya karena kecil ya lor enggak bongkar pun bisa lihat nah ini lor ya di sini ada lednya nah disini nih lednya disebelah sini lor nih samping kristal ini nah di D1 paling atasnya lor jadi tes kita lor untuk masangnya lor kita pembongkaran lor ya karena ini bongkar nanti kita pasang sini aja lor kayak gini lor tak kita lem nah disini lednya nanti yang ini kelihatan ya lor di samping ini lor tampil aja nah disini saya pasangkan empat kabel ya lor ini hijau negatif merah positif nanti tegangannya 5V ya lor kita carikan nah ini kita pakai cuma dua yang ini output audionya nanti masuknya kemana kita cari nanti di sini lor dan ini enggak perlu ground banyak-banyak ya lor cukup satu ground aja satu minus disini atau minus disini ini boleh tapi saya pakai yang disetrum ya lor nanti kita lem kabelnya juga kepanjangan nanti kita potong penyesuaian jaraknya ya lor ya Hai saling disini pakai lem bakar juga bolehlah iya dulu ini sudah dilem ya lor kayak gini pakai power glue eh power gelapal lem bakar ya lor nah terus ini untuk kabel hijau untuk ground atau minur saya pasang di kaki groundnya potensio ya lor nah ini ya massanya potensio sekarang ini yang merah kita carikan untuk setrumnya ya lor lima polnya dimana adanya ya lor tapi kalau dilihat dari kabel saya mencurigai yang merah ini ya lor kita coba aja lor ukur ya lor kabel merah ini ya lor kita cari aja diantara ini ya lor pokoknya diantara soket-soket nah disitu ada 5,0 ya lor berarti nanti yang kabel merah kita pasang di sini lor ketahuan ya lor ini nanti kita pasangkan di sini saya lanjut dulu soldat ya baik gur jadi udah ketahuan nih di pin pertama ya lor untuk plusnya 5 polnya sama dengan kabel merah ini harus dari sini pusat ya lor nah terus untuk inputnya lor yang ini yang dua ya lor kiri kanannya ini kita hidupkan unitnya tapi kita posisikan yang di aux ya lor di aux 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 ya lor nah jadi kita cari pin yang ini lor yang ada gerudutnya ya lor jadi di antara dua kabel skerm ini lor yang satu kesana yang satu kesini lor ke bass tribal nih nah ini yang satu nih lor kesini lor jadi ini cirinya gerudutnya itu bisa respon dari volume ya lor volume kecil suara inputnya kecil gerudut gerudutnya ya lor nah kalau volume naik lagi sampai kecil kita kecilin ya lor nah ini kalau kita volume kan lagi sampai kecil kita kecilin ya lor oke kita kecilin kalau di sini hilang nah ini gerudutnya hilang lor coba kita naikin lagi sampai 30 an nah kalau gerudutnya ada berarti ini lor nah jadi ini udah ikut volume ya lor sini ya lor nah ini tinggal tinggal kita pasang aja lor ini yang bawah nih ada tengahnya ground sama merah sama putih ya lor jadi kita ambil pinggir ke pinggir aja untuk kiri kanan ya lor inputnya oke oke dulu sudah kepasang semua ya lor nah ini jalur input masuk ke sini ya lor warna merah sama putih yang kabel skerm ini ya lor yang ini gelur groundnya biarin kiri kanan aja bersama stromnya dipin satu ini kesuntur ground yang hijau ini kita pasang di masa ini loh potensial udah gitu aja kalau kita coba julekan ya lor oke julekan oke itu ada bunyinya ya lor ini volume mungkin maksimal oh iya volume maksimal kita ulang lagi ya lor ini saya nggak bisa pembuktian untuk play musik ya lor karena ayo nih kameranya dipakai ya lor kita matiin kita denger sini ya lor ya nah dia ada bunyi telung gitu ya lor tandanya sinyal sudah open ya lor minta pairing minta koneksi HP ya lor ya berhubung HP nya dipakai ya lor ya buat record nanti kita usahakan untuk cari pinjaman dulu ya lor HP nya cuma satu terima kasih lor jadi demikian lor mudah dan simpel untuk orang awam pun pasti bisa terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.